Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di lokasi Universitas Tanyumpura, lokasi hutan kota dalam kampus berdasarkan piagam kerjasama antara Universitas Tanyumpura bersama Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi yang berada di antara Tugu 1959 dan rumah dinas rektor Universitas Tanyumpura itu merupakan bagian dari konservasi lingkungan dengan luas 3,8 hektare kurang lebih sebagai taman hutan kota dalam kampus. Ini ditanami dengan berbagai jenis tanaman endemik Kalimantan Barat dan badan wakaf memberikan kontribusi berupa wakaf pohon dan juga wakaf pantun. Kenapa wakaf pohon? karena mudah untuk masyarakat berwakaf dengan memberikan wakaf pohon. Sepanjang pohon itu masih hidup, dirawat dengan baik oleh nazirnya. Mereka yang berwakaf pohon itu adalah wakifnya. Kemudian dirawat bisa sampai 25 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Seperti tanaman belian, mabang, meranti. Ini juga ada antibar di sisi kanan saya. Ini ada langsat yang ada tiangnya itu. Banyak sekali yang sudah ditanam. Ini ada juga trek dari bahan papan, kayu, sehingga terasa alamiah. Itu kurang lebih 20 meter saja sudah jalan raya. Dua jalur. Di sebelah jalur jalan itu ada stadion sepak bola milik Universitas Tanjumpura. Ini jaraknya ke taman digulis hanya kurang lebih 200 meter. Oleh karena itu, lokasinya akan menjadi spot yang bagus sekali untuk edukasi wisata wakaf. Wisata wakaf yang edukatif. Sehingga nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, generasi muda Kalimantan Barat pada khususnya dan Indonesia atau dunia pada umumnya bisa berkunjung ke lokasi Universitas Tanjumpura ini dengan melihat pohon-pohon yang bertumbuh dengan lingkungan burungnya, dengan lingkungan satwa liar, wildlife, yang inbuilt dengan pohon-pohon yang terus bertumbuh, meninggi, besar, sejuk, seperti juga di jogging track di Taman Silva Untan. Itu banyak tupai yang berdatangan, burung-burung. Ada biawak pernah saya temuin. Nah itu konsekuensi logis dari alam yang terpelihara, yang tidak dirusak. Ini di depan kita sedang dibangun satu spot untuk ngopi-ngopi. Sehingga para pengunjung bisa berdiskusi di tempat itu untuk bertukar pikiran mengembangkan lokasi ini. Nah, badan wakaf juga bekerja sama dengan Universitas Tanjumpura dalam hal pantun. Kenapa pantun? Karena dua baris pertama itu adalah pembayang atau metafor. Metafornya biasanya diambil dari lingkungan, dari alam. Misalnya, Profesor Dr. Haji Hamka itu memiliki pantun Pulau Pandan jauh di tengah di balik gunung Angsa Dua hancur badan dikandung tanah Budi baik Tuhan terkenang jua. Nah, itu metafornya Pulau Pandan jauh di tengah di balik gunung Angsa Dua. Kalau di sini kita bisa punya pantun-pantun yang sifatnya alamiah misalnya jual daun beli daun daun dianyam di atas atap jual pantun beli pantun pantun Pontianak paling mantap itu contoh Nah, kita harapkan banyak lahir pantun-pantun di sini dengan metafor alam lingkungan dan ini membangun konstruksi yang sehat bagi otak kiri dan otak kanan otak kiri itu konstruksi matematis otak kanan itu imajinatif metafor jadi taman hutan kota dalam kampus untuk pantun dia built-in dengan wakaf yang nyawa boleh putus tapi pahalanya mengalir terus Insya Allah ini sudah di kasih titik-titik rencana-rencana penanaman yang putih-putih itu yang di sebelah sana ada bangunan di sebelah pohon ini ada pagar terus itu rumah dinas rektor di sebelah kanan saya ada menara itu Masjid Al-Muhtadin Masjid Kampus Universitas Tanjung Pura ini strategi sekali lokasinya di depan saya di sana dibalik pohon-pohon ini ada stadion Universitas Tanjung Pura kami menghimbau kepada para pemirsa di channel Nur Iskandar untuk berwakaf pohon dan berwakaf pantun silahkan datang ke lokasi ini untuk Anda melihat-lihat kemudian mau berwakaf pohon silahkan nanti ada formulirnya kita juga siapkan aplikasinya kemudian ingin berwakaf pantun juga silahkan nanti pantun-pantunnya bisa digantung di pohon-pohon seperti pohon cita-cita dari anak-anak maupun remaja yang belajar tentang manajemen diri manajemen organisasi dan manajemen perubahan Menurut Iskandar Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Universitas Tanyumpura melaporkan Bilai Tafiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!